Gaji tinggi dan fasilitas mewah menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang ingin menjadi anggota DPR. Tidak demikian halnya dengan Sweden. Di negara ini, para anggota DPR hidup bersahaja. Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan, ujar per Arne Hakkanson, anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi, kata Hakkanson. Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara. Semua anggota DPR Sweden tidak mendapatkan mobil dinas atau tunjangan untuk membeli mobil. Parlemen hanya punya tiga mobil dinas, Volvo S80, dan ini hanya diperuntukkan untuk ketua dan tiga wakilnya dan hanya boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen. Untuk perusahaan mobilitas, anggota DPR boleh menggunakan semua transportasi umum secara cuma-cuma. Mengapa tak ada mobil untuk anggota DPR? Kami bukan perusahaan taksi, kata pejabat parlemen, Raine Potske, yang menjelaskan tiga mobil dinas tidak boleh dipakai untuk mengantarkan anggota DPR dari kantor ke rumah. Satu-satunya pejabat tinggi negara yang punya mobil dinas adalah Perdana Menteri Stefan Löfven. Anggota DPR Sweden menerima gaji sebesar 6.900 USD, atau sekitar 98 juta per bulan, setengah dari anggota Kongres Amerika Serikat yang menerima gaji 14.000 USD. Gaji rata-rata di Sweden adalah 2.800 USD, atau sekitar 40 juta rupiah per bulan. Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan di luar ibu kota Stockholm mulai mengklaim semacam tunjangan harian, yang besarannya sekitar 12 USD, atau setara dengan 171 ribu rupiah. Di Stockholm, uang itu hanya bisa dipakai untuk membeli makanan sederhana. Sebelum 1957, para anggota DPR Sweden tidak digaji. Terus, dari mana mereka mendapatkan penghasilan? Gaji mereka berasal dari iuran anggota partai. Setelah 1957, pemerintah memutuskan untuk menggaji anggota DPR, antara lain dengan tujuan orang tertarik untuk masuk parlemen. Meski demikian, pada saat yang sama, banyak pihak juga menginginkan agar gaji anggota DPR ini tidak terlalu tinggi. Di sejumlah negara, selain mendapatkan tunjangan kendaraan, para anggota DPR juga mendapatkan rumah dinas. Di Sweden, rumah dinas hanya berbentuk apartemen sempit, dan hanya diperuntukkan bagi anggota yang berasal dari luar Stockholm. Anggota DPR, Per Arne Hakkanson mengatakan, apartemen yang ia tempati hanya punya satu kamar dengan luas keseluruhan, tidak lebih dari 46 meter persegi. Apartemen yang ditempati Hakkanson termasuk lapang. Properti milik negara biasanya berbentuk studio, jenis apartemen tak berkamar, dengan ukuran sekitar 16 meter persegi. Di studio ini hanya ada satu tempat tidur, tidak ada mesin cuci atau mesin pencuci piring. Penginapan hanya diperuntukkan untuk anggota DPR. Pasangan atau anggota keluarga yang menginap harus membayar. Jika pasangan ingin tinggal di properti ini, ia harus membayar setengah dari biaya sewa, yang uangnya masuk ke kas negara. Tunjangan hanya semata-mata untuk anggota DPR, bukan untuk pasangan atau anggota keluarga yang lain, kata pejabat parnomen Anna Aspegren. Jika tak ingin tinggal di apartemen mungil ini, para anggota boleh menyewa properti lain dengan syarat uang sewanya tidak melebihi 820 USD, atau sekitar 11,6 juta rupiah per bulan. Untuk ukuran Stockholm, tunjangan uang sewa ini tergolong rendah. Di masa lalu, tidak ada apartemen dinas bagi anggota dan banyak dari mereka yang biasanya itu menginap di kantor, yang ukuran rata-rata 15 meter persegi. Para anggota DPR Sweden dilarang merekrut staff pribadi atau tenaga ahli. Tapi, ada tunjangan untuk menggunakan semacam staff pendukung atau tenaga ahli yang besarnya yang disediakan bagi anggota yang memerlukan. Di pemerintah lokal, upaya penghematan lebih besar lagi. Sekitar 94 persen anggota Dewan Kota atau Dewan Daerah tak menerima gaji kecuali bagi mereka yang masuk menjadi anggota Komite Eksekutif, yang menerima gaji baik karena bekerja penuh waktu atau paru waktu. Mengapa demikian? Ini adalah pekerjaan sukarela yang bisa kita lakukan di waktu senggang kita, kata anggota Dewan Kota Stockholm Christina Elfors Jodin.